Intro Seabrek prestasi telah diraih guru sekolah dasar yang satu ini. Kerja keras dan semangat pantang menyerahnya berbuah manis. Mimpinya untuk menjadi juara dan bisa menari di luar negeri mewujud nyata. Siapa nyana seorang anak yang menghabiskan masa kanak-kanaknya di panti asuhan bisa meraih prestasi yang tidak bisa didapatkan dengan mudah? Eti Setiawati telah membuktikannya. Guru SDN 1 Cinta Raja Kabupaten Tasik Malaya ini sudah banyak meraih prestasi. Di tahun 2019 misalnya, ia dinobatkan sebagai juara dua tingkat nasional dalam pembuatan karya inovasi pembelajaran yang diberi nama Science Comicus. Itu merupakan satu dari 50 karya inovasi pembelajaran yang telah dibuatnya. Selain itu, Evi telah menulis 19 buku ber-ISBN dan membuat enam jurnal yang terindeks internasional. Lantaran prestasi-prestasinya itu, pemerintah Kabupaten Tasik Malaya memberikan apresiasi dengan memberikannya kenaikan pangkat istimewa. Per-prestasi yang dinilai banyak sekali, mulai dari juara dia, juara-juara lomba di tingkat nasional maupun internasional dan juga provinsi itu dimasukkan. Terus buku, buku yang ber-ISBN, terus karya inovasi harus haki, jurnal, jurnal-jurnal karya ilmiah kita harus dijurnalkan, harus jurnalnya harus terindeks kopus internasional, harus nggak bisa jurnal asal-asalan, nggak bisa dan harus keluar nomor ISSN-nya. Jadi tidak bisa asal-asalan, itu butuh perjuangan yang cukup lama, jadi nggak sehari-dua hari. Prestasi-prestasi yang diraih Eti tidak didapatnya dengan leha-leha. Sejak 2016, ia sudah berjibaku untuk membuat karya-karya bernas di samping menunaikan kewajibannya sebagai seorang guru. Kendati sudah beberapa kali ikut kompetisi dan hasilnya tak seperti yang diharapkan, Eti tidak menyerah. Mimpinya di waktu kecil masih membekas hingga usianya kini yang menginjak 52 tahun. Eti kecil bermimpi, suatu hari nanti, ia harus jadi juara dan bisa menari di luar negeri. Dan itu terwujud saat ia menjadi pemateri di Filipina. Di pemateri, duta besarnya pasti baca kurikulum VT saya. Udensing Now and Ceremonial Seminar Internasional, saya disuruh nari. Dia baca, saya memang dulu waktu kecil, saya itu penari. Penari dari Pandemokan, Bagong, Subiarjo yang di Jogja. Itu saya penari dulu memang. Memang saya dulu bercita-cita, kapan ya saya bisa nari di luar negeri? Eh ternyata di usia 52 tahun, saya baru bisa menari. Ketika juta besar itu meminta saya menari, saya bahagia sekali. Subhanallah ini ya Allah jawabanku. Wah bahagia sekali dibanding saya jadi pemateri itu, saya lebih bahagia jadi penari. Selain di Filipina, Eti juga pernah menjadi pemateri internasional di Malaysia dan Singapura. Ia pun beberapa kali menjadi pemakalah karya ilmiah tingkat nasional yang salah satunya memaparkan tentang pembelajaran dengan memaksimalkan otak kanan dan otak kiri. Semua prestasi yang diraih Eti ini merupakan buah dari kerja keras dan semangat pantang menyerah yang telah lama terpatri dalam hatinya. Sejak kecil, Eti digemblen dalam suasana hidup yang tidak mudah. Bersama adiknya, ia tinggal di panti asuhan karena kedua orang tuanya meninggal dunia. Sehingga di usia kanak-kanaknya, ia tak merasakan kasih sayang orang tua kandung. Berat sekali, berat sekali. Tanpa kehadiran orang tua dan kasih sayang orang tua pastinya ya. Ah, saya berlindah karyamata. Ah, sedih. Berat, berat sekali. Tapi justru penderitaan saya itu membawa saya seperti sekarang. Berat tanpa kehadiran orang tua, tanpa kasih sayang orang tua. Berat, berat. Berat sekali. Tapi saya bangga. Saya bersyukur, saya boleh tinggal di panti asuhan, saya bersyukur. Di situ, mental saya diuji. Mental saya, mental juara saya harus diuji. Jadi kalau saya lomba-lomba di tingkat nasional itu mental juara diuji di situ. Buku dilempar oleh profesor, saya ingin bisa berlinang tanpa protes. Memang diuji luar biasa. Di tingkat nasional itu nggak mudah. Nggak mudah di sana juga. Terima kasih telah menonton.